Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis uji beda, yaitu uji pirate sample t-test. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji pirate sample t-test. Uji pirate sample t-test merupakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan. Nah, tujuan dari uji pirate sample t-test yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Skala data yang digunakan dalam uji pirate sample t-test yaitu data interval atau data rasio, dan data yang dianalisis merupakan data before after. Uji pirate sample t-test termasuk ke dalam statistik parametrik, yang artinya asumsi normalitas data wajib terpenuhi. Dengan kata lain, data harus berdistribusi secara normal. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilkoson. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji pirate sample t-test, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Dan di dalam video ini, terdapat data yang berpasangan, yaitu data before dan data after, dengan jumlah data sebanyak 100 data. Nah, untuk analisis data yang pertama, saya akan melakukan analisis uji normalitas, menggunakan metode Kolmogrov-Semirnov. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legasi Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan data before dan data after ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat, nilai asimsic to tell atau nilai p-value pada data before sebesar 0,200, lalu untuk nilai signifikansi pada data after sebesar 0,065. Nah, kedua data ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi secara normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas data telah terpenuhi. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana, kak, jika ada salah satu data, baik data before ataupun data after, yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05? Apabila ada kejadian seperti itu, saran saya, data yang tidak berdistribusi secara normal bisa dilakukan transformasi data. Nah, namun, setelah dilakukan transformasi data masih tidak normal, saran saya, kawan-kawan semua bisa menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji Wilkoson. Nah, berhubung di dalam video ini, kedua data memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang artinya datanya berdistribusi secara normal, maka kita bisa lanjut ke dalam statistik parametrik, yaitu uji Pirate Sample T-Test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Min, selanjutnya pilih Pirate Sample T-Test. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan data before dan data after ke kolom Pirate Variable. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Pirate Sample T-Test. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji Pirate Sample T-Test, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Pirate Sample T-Test. Jika nilai signifikansi 2-tail kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi 2-tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa dilihat, nilai signifikansi 2-tail sebesar 0,201. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara data before dan data after. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji Pirate Sample T-Test menggunakan program SPSS. Ya, seakhiri, selamat malam dan good luck!